hey guys welcome back di mg chanseno thank you insinomampir thank you juga buat support dari kalian langsung kita lanjutin kofito yep orang dari ini yang udah gak ditulis sama si siapa siapa namanya lupa gue ya itulah freya selamat malam tuan baileys malam aku yang datang bertama mau malam ini benar muster apa tuan tumben kenapa emang kalau dulu datang pertama tengah-tengah ke kanan kiri reka kesini nyari freya katanya dia akan datang nanti dia sedang kumpul dengan teman-teman penulisnya Kenapa gak disini aja dari mana gue tahu ini tempat favoritnya kan teman-temannya pernah kesini beberapa kali tapi tidak sesering dirinya kumpul penulis ya kira-kira apa yang mereka bicarakan ya saya sudah memperhatikan mereka selama beberapa tahun saya punya kebiasaan ini kalau dia menyebut orang-orang itu teman artinya mereka hanya teman nongkrong biasa tapi kalau dia menyebut teman penulis kemungkinan mereka membicarakan kerjaan mungkin mereka saling memberi masukan tentang draft masing-masing atau berbagi ide menarik bahkan untuk nongkrong saja ada kodenya saya sendiri oh bukan begitu dia bahkan tidak bermaksud begitu saya hanya mengerti sendiri itu lebih menarik lagi kau jelis kali ya ini bagian dari pekerjaan tuntutan pekerjaan guys banyak orang yang datang ke sini siap hari beberapa ada lebih pendiam dari yang lain tapi saya memperhatikan gerak-gerik mereka banyak yang bisa dipahami dari situ Oh apakah mereka butuh didengarkan butuh tempat cocok atau hanya sendiri ingin sendirian saja itu bisa dilihat dari apa yang mereka pesan juga karena begini terkadang apa yang mereka inginkan karena yang mereka butuh si cukup kompleks juga ya jadi gue hebat banget ya jadi menurutmu aku sedang ini apa saya tidak akan bilang apa-apa kenapa nanti kemampuan saya bisa hilang hahaha apa-apa saya hanya bisa bilang apapun yang apapun yang saya katakan atau lakukan pada pelanggan akan selalu berhubungan dengan gerak-gerik mereka tuh coba gerak-gerik termasuk interaksi kita sekarang termasuk interaksi kita sekarang wah sekarang aku mengganti kenapa kau enggak mau kasih tahu ini sejarah saya aku seperti telanjang ngisi omong-omong aku belum pesan apa-apa Oke salam saat mau minum apa malam ini coklat panas dengan jahe dan kayu manis coklat jahe kayu manis coklat jahe kayu manis apa ini ini pesanan anda silahkan kau ternyata orang yang cukup romantis ya lah sampai menghias minuman ini sekalanya khusus untuk orang-orang spesial dan minuman spesial saja hei api chance iya ceritakan tentang dirimu dong eh apa yang anda ingin tahu apa saja gua cowok umur gua cukup dewasa untuk punya cafe sendiri bener-bener astaga gua masih tahu karena menanyakan itu tidak apa-apa tapi hanya itu jawabannya bisa saya berikan sekarang aku jadi berpikir apa-apa yang harus ku tanyakan selanjutnya eh eh nggak tahu siapa nih eh Freya datang Halo semua nah belum saya habis nggak tidur seminggu kenapa kalian melihat seperti itu Freya kau terlihat kayak zombie nggak jauh tidak serius deh serius deh tidak sayangnya aku harus mengatakan yang sama serius deh dia juga apa yang terjadi lebih baik kau tanyakan apa yang tidak terjadi karena jawabannya adalah tidur yang cukup dan kemajuan terhadapku kebenaran dia nggak tidur kau butuh istirahat dan melewati deadline nggak bakal maaf feliz aku nggak bisa menemani mu karena aku harus menyelesaikan ini dan untuk itu aku butuh minum banyak banget express oke oke kok yakin kau seharusnya istirahat dulu gununglah sesuatu yang bisa membantumu tidur siapa tidur Espresso tolong ya hehehe sih aku tidak mau melakukan ini tapi kau mau silahat ya tepat berikan Itu udah Aku Espresso Yang Aku minta Oke Dan begini aku Apakah ketiduran Bagaimana tadi Lancar Kok Aku dapat banyak saran yang bagus Tapi Itu berarti Akan ada banyak Revisi Yang harus ketulis ulang Bener kan Oh Oh Tidak seburui itu sih Menulis ulang itu kan Bagian dari proses Hanya saja Itu Ya makan waktu banyak Aku akan pergi Ketawa duduk Yang biasa Berkat kopimu Aku mungkin bisa Tahan kerja semalaman Wow Dia terlihat Kacau sekali Begitulah Tapi Jangan Mengkhawatirkannya Dia pasti bisa Menyelesaikannya Ini bukan pertama kalinya Dia begitu Bukan Tapi kali ini Taruhannya lumayan tinggi Kerik 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 Ngomong Ngomong Apa yang bambung sini hari ini Iya Lo mempertemukan Si Aku sendiri Tidak tahu Oh Aku tidak ada rencana Apa-apa Malam ini Dan tempat ini Muncul di pikiranku Tiba-tiba saja Saya harus berterima kasih Pada alam bawah Bawah Sadar Anda Kalau gitu Sepertinya begitu Oh Petemu Walau seperti yang Alam bawah Sadarku Mau Permainan Keranku Hai Luah Hai Belis Tatah Bagaimana Bagaimana Agur banget ya Kerik Aneh Kamu duluan Tidak Kamu saja Aku cuma mau tanya Bagaimana keadaanmu Aku baik-baik saja Bagaimana denganmu Baik-baik saja Sebaiknya aku pesan sesuatu dulu Oh Iya Tentu Silahkan Pesan apa Nona Hai I'm Gijans Hai Mau pesan Apa malam ini Nona Kopi Gingerbread Oke Gue lupa Apa itu Gingerbread Nanti Nanti Nggak Lau Sihir Kopi Gingerbread Belum ada Gue Oke Gue lihat Satu Kopi Ginger Cinnamon Kopi Ginger Cinnamon Nanti Jadinya apa Kopi Gingerbread Silahkan Terima kasih Nenek Nenekku sering membuatkanku minuman ini Aku jadi teringat padanya Aku teringat masa kecilku Oh Dengan keluarga ku Bagaimana di kantor Baik-baik juga Kamu Aku lagi gak mengambil proyek apapun Karena Ya kamu tahulah Apa Ya Aku mengerti Kamu sudah punya tabungan yang cukup kan Cik Itu pertanyaan yang dual banget Tapi Iya Begitulah Berkat pekerjaan menyebalkan yang terakhir itu Bisa seserian baik kan Kurang lebih begitu Setidaknya mereka membayarku tepat Dan bayarannya besar banget Berapa lama kamu mau istirahat Entahlah Sampai masalahku selesai sepertinya Masalah apa Kayak lu gak tau aja Aku akan cerita Tapi Jangan bilang siapa siapa ya Bahkan KMG chance yang ada di depan kita Bahkan KMG chance Oke Aku pergi dulu Jadi Ada seorang gadis Aku mencintainya Si Kamu sudah berbacaan sama Tonton Tapi aku gak tau Dia mengaku apa sekarang Kenapa kamu tidak yakin Kamu yang tengah Sekitar Sekitar minggu lalu Bukan hal yang baru Tapi entah kenapa Masalahnya jadi besar Kenapa begitu Mungkin Kami berduanya sedang lelah Karena kami harus menghadapi Masalah tradisi KMG Kami belum berbicara sama sekali Sejak itu Membiarkan masalahnya itu Bukan tindakan yang baik Tapi aku tidak bisa Mengajaknya berbicara Dulu Kenapa Tidak yakin Soal itu Mungkin ego Atau hanya lelah saja Atau mungkin Gak akan ada Susi yang tepat Kami mengatasi semuanya Aku punya pertanyaan Silahkan Menurutmu bagaimana Perasaan dia sekarang Kalau boleh jujur Aku gak tau Yang aku tau Hanya dia Gak seperti aku Untuknya Kenapa Setidaknya Masalah ini Tidak mempengaruhi Kehidupan profesionalnya Untuknya Aku ini Bekerja lepas Karena aku bisa langsung Beristirahat saja Tanpa harus Aku tidak Seprofesional dirinya Aku rasa Kamu Salah Oh iya Kalau aku jadi dia Pasti akan sulit Menjalani hari Seperti biasa Tapi aku akan Pakai banyak Kompeng Untuk menutupi Perasaan Terdengar sulit Dan gak nyaman Memang Tapi ada teman Yang bilang begini Kamu harus lakukan Apa yang harus kamu lakukan Pasti orangnya keren Si Iya Si Vampire Kita harus bagaimana Babies To the point Aku gak tau Lu Aku 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 perkenalan Dengan beberapa orang Bulat minggu ini Termasuk si Supermodel itu Kok Kamu tau Cewek di pojokan itu Yang memberitahu Ya Termasuk si Supermodel itu Lalu Bagaimana Perasaanmu Seperti orang Bodoh Apa Dia mengatakan Banyak hal Yang aku Tidak Yang aku Tidak ingin Pikirkan Banyak sekali Tentang kebenaran Dia gak Seperti dirimu Secara sikap Kau pasti Bisa berteman Dengan Aku gak yakin Biasanya Orang bisa Saling tertarik Karena perbedaan Berkesamaan Pernah dengar Soal itu kan Sering Dari seorang Elfimster Yang aku Kenal Setelah Bicara Bagaimana Menurut Tentang Kita Aku tidak yakin Bilis Kamu sendiri Bagaimana Punya Pengalaman Yang sama Di minggu ini Ada Si Kamu Pertemuan Vampire Sedangkan Aku Pertemuan Werewolf Kebetulan Sekali Memang Kebetulan Sekali Lalu Apa Kata Werewolf Tidak Tidak Banyak Tapi Dia Mengatakan Sesuatu Yang Bagus Tentang Penting Keluarga Bilis Aku Tahu Aku Berhentang Gainanmu Untuk Aku Berdamai Dengan Keluarga Dan Aku Tahu Betapa Penting Itu Tapi Freya Mengatakan Sesuatu Yang Sangat Apa Itu Kalau Aku Hanya Menggunakanmu Sebagai Alasan Untuk Kabur Dari Keluarga Padahal Aku Memang Menginginkannya Untuk Diriku Sendiri Kau Mengerti Aku Kan Belis Iya Dan Kamu Mengerti Kalau Aku Tidak Suka Melihat Seseorang Meninggarkan Kau Yang Membuat Ku Jadi Menyebalkan Sepertinya Aku Bisa Mengerti Pemikiranmu Lu Darah Lebih Kental Lari Air Apa Yang Harus Kita Lakukan Lu Lu Ya Belis Biarkan Aku Meninggalkan Keluarga Aku Aku Akan Coba Membuat Keluarga Menerima Yang Paling Mudah Untuk Dilakukan Tapi Kamu Akan Kehilangan Immortalitas Kamu Akan Terusir Dari Bangsa Terusir Dari Bangsa Yang So Itu Terdengar Bagus Kamu Bisa Hidup Lama Tapi Kamu Tidak Akan Lagi Punya Kesehatan Dan Kehidupan Yang Seperti Yang Dimiliki Elf Lain Tapi Hidupku Tidak Akan Sempurna Tanpa Pemci Bagaimana Kalau Hubungan Kita Bidawet Kamu Bisa Kehilangan Sekolah Kamu Akan Menyalahkanku Dua Aku Tidak Akan Pernah Menyalahkanku Apapun Kalau Kamu Ingat Aku Yang Dulu Dia Tidak Bakal Menyalahkan Diri Walaupun Ada Ratusan Alasan Kegagalanya Dia Tidak Bakal Menyalahkan Diri Tapi Itu Tidak Akan Terjadi Pada Kita Kamu Tau Kenapa Karena Aku Sudah Belajar Banyak Bersama Musul Selama Sepuluh Tahun Lalu Aku Sudah Jadi Orang Yang Lebih Baik Jadi Kamu Tidak Perlu Khawatir So Karena Saat Ini Kamu Adalah Bagian Penting Dari Hidupku Aku Tidak Tanpa Tanpa Muka Kehidupan Yang Seperti Itu Tidak Berarti Belis Aku 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 Percaya Pada Mantap Percaya Oh It's a kiss Belis 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 Setelah Kita Kayak Lagi Di Sinatron Ya Iya Jadi Mau Bagaimana Kita Besok Kan Hari Sabtu C Edit Apa Kau Mau Pergi Bersambang Aku Aku Mau Mengunjungi Orang Tua Aku Oh Dan Aku Mau Kamu Juga Ikut Apa Tidak Sekali Kamu Sudah Ada Rencana Untuk Besok Tidak Sih Huy Hanya Sajah Aku Belum Siap Bertemu Orang Tuh Kamu Akan Baik Baik Sajah Kamu Tidak Mau Kasih Tahu Mereka Dulu Tidak Apa Ya Mereka Tidak Pernah Menanggarang Pacaran Dengan Mengselai Mereka Tidak Begitu Suka Dengan Elf Tentu Saja Tapi Kamu Bisa Mengubah Pemikiran Mereka Oke Ini Bisa Jadi Langkah Pertama Yang Bagus Benar Kalau Begitu Sudah Diputuskan Let's go Aku Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Besok Tapi Kita Bisa Memikirkannya Bersama Dan Yang Lain Lain Pikirkan Nanti Saja Setuju Yes Step By Step Selangga Demi Selangga Aku Memang Sempat Ragu Tapi Sekarang Aku Sudah Yakin Aku Bisa Mempercayai Bukan Mempercayai Mu Tua Terima Kasih Kau Masih Tinggal Di rumah Veron Iya Kau Ketempatku Malam Ini Teman Kamar Kemana Dia pergi Sepanjang Weekend Belibur Panjang Sampai Hari Minggu Malam Sepertinya Takdir Sedang Berpihak Pada Kita Terima Hei Mg Chance Yes Ya Kami pergi Dulu Dah Terima kasih Sudah Meladai Kami Sama Satu Minggu Ini Oh Tidak Lampah Sama Sama Dengan Senang Hati Baiklah Kami Pergi Dadah Sampai Nanti Dah Terima Kasih Sudah Datang Raya Udah Tepar Kayaknya Atau Tambah Hitam Matanya Udah Seger Loh Tadi Itu Intens Banget Oh Kau Sudah Kembali Aku Hanya Pura-pura Tidak Mendengarkan Tapi Mereka Saat Satu Alasanku Menulis Jadi Aku Harus Melihat Perjalan Mereka Sampai Akhir Itu Penting Untuk Penulisan Loh Ya Betul Sadis Apa Bukan Begitu Hanya Saja Memang Sadis Ya Maafkan Aku Tapi Kau Sudah Terlihat Lebih Baik Untuk Sekarang Aku Nggak Bisa Kasih Tahu Bagaimana Keadaanku Sampai Tulisan Selesai Dan Aku Tidak D Kenapa Bro kenapa bro siapa itu wow freya kesini serigala ini apa ini dia pak pak sampai datang tuan siapa namanya siapa namanya kamu sudah gila sebenarnya kamu ngajak dia bicara seperti siasat siapa namanya percayalah padaku siapa namanya pasti ada rasanya kenapa dia datang sini siapa namanya ah gue lupa tenanglah tuan dia minta menenang ah itu kan tuan putus satu yang bisa menenangkan ada mungkin oke oke sorry sorry sebentar ya sebentar ya woi sabar 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 woi sabar woi lupa gue tea milk ginger oke ini minuman oke udah tanang diares apa-apaan yang tadi itu benar-benar dia melihat reaksinya setelah meminum-minuman tadi aku yakin selesai ya siapapun orangnya orang tadi siapa sih si werewolf itu namanya gala yang penting tempat ini selamat untungnya begitu tapi sepertinya aku harus cukup cepat sepertinya cukup banyak kayak mohon dalam suatu hari tapi aku harus mewerskan tempat ini juga ide bagus kamu bisa pulang sendiri bisa lah hati-hati jangan pulang ya kamu juga sampai jumpa besok sampai besok serem banget dateng tiba-tiba ngamuk-ngamuk di cafe the greens hijau berempah dan tidak semua orang suka oke gue tau itu well oke cafe kita tutup dulu guys thank you yang sudah nonton sampai akhir dan thank you juga buat support dari kalian jangan lupa terus support channel ini dan nantikan part selanjutnya DM thank you guys dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax